Pemirsa kita awalin News on the Spot hari ini dengan laporan langsung dari Baras Krim Mabes Polri dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur PT. Pelindo II Richard George Lino. Sudah ada Sadina Evanale di Mabes Polri Jakarta Selatan. Sadina pada pukul berapa RJ Lino tiba di Mabes Polri dan kemudian apa agenda pemeriksaan pada hari ini? Mantan Direktur Utama PT. Pelindo II RJ Lino mendatangi Baras Krim Mabes Polri pada pukul 9 lewat 11 waktu Indonesia Barat tadi didampingi dengan kuasa hukumnya. Saat memasuki gedung Baras Krim Mabes Polri, RJ Lino maupun kuasa hukumnya ini tidak memberikan pernyataan apapun dan juga tidak menjawab pertanyaan dari para teman-teman wartawan di sini. Dan RJ Lino masih diperiksa sebagai saksi dalam ataupun perkara dugaan kasus adanya korupsi lewat pengadaan 10 unit mobile kran di PT. Pelindo II. Dan waktu kemarin ini pada tanggal 19 Januari 2016 yang lalu penyidik Baras Mabes Polri sebenarnya sudah melayangkan pemeriksaan ataupun undangan pemeriksaan kepada RJ Lino namun RJ Lino tidak menghadiri dari pemeriksaan pada tanggal 19 Januari 2016 yang lalu dikarenakan kesibukannya tengah menghadapi sidang praperadilan KPK. Sementara itu ini adalah kelanjutan dari pemeriksaan pada tanggal 6 Januari 2016 yang lalu di mana RJ Lino ini diperiksa selama 4 jam oleh penyidik Baras Mabes Polri. Penyidik Baras Mabes Polri juga meminta kepada RJ Lino untuk memberikan slip gaji kepada para penyidik selama dirinya menjabat sebagai direktur utama PT. Pelindo II. Sementara itu temuan penyidik pengadaan mobile kran di PT. Pelindo ini memang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga adanya markup anggaran dan juga kerugian negara. Sampai sejauh ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sudah merilis terkait dengan kerugian negara terkait dengan adanya pengadaan mobile kran di PT. Pelindo ini yaitu sebesar 37,9 miliar rupiah. Sejauh ini sudah hampir lamanya dari Agustus 2015 yang lalu Baras Mabes Polri baru menetapkan satu tersangka atas kasus ini yaitu Direktur Teknik PT. Pelindo II, Feraldi Nurlan. Sejauh ini kami juga masih menunggu dari hasil pemeriksaan RJ Lino di Baras Mabes Polri. Egan.